Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys semuanya sedulur-sedulur semuanya Sekarang kita akan bikin video tausia dari Ustadz Dano Kali ini akan membahas tentang Anak kecil yang sering melihat orang tuanya berdenggan Akan sakit begini guys Nanti akan diterangkan oleh Ustadz Dano Silahkan disimak isi tausia nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maiknya tempel ibu Iya gitu suaranya angkat ya Nama saya Wahyu Hidayah dari Kudus, Kajan Keluhan saya itu penyakit saya dari kecil sering kejang Waktu kecil belum sampai kejang baru umurnya tambah kok Tambah kejang gitu Itu aja ibu? Iya Sudah berobat kemana-mana juga mungkin ya Iya gimana tuh Ustadz Kemana-mana itu kemana Mas? Iya kemana-mana, ke orang pinter, ke orang gak pinter gitu Rumah dokter yang sudah pernah Rumah dokter bukan rumah sakit Rumah dokternya malah gimana Model baru sekarang Model baru dokter Ini Mbak Wahyu ini kayaknya termasuk salah satu yang duduk pernah ke Malaysia Oh gitu ya Rumah sakit bilang rumah dokter Bercanda ya Mbak ya Iya Oke Mbak Wahyu akhir-akhir ini semakin lama semakin usia lanjut ini sering pinsannya gak? Kadang-kadang gak terlalu sering gitu Kadang keadaan tidur juga bisa gitu Tidur bisa pinsan gitu ya Bisa Oh sama sama Mada Izaki kalau gitu Mbak Wahyu dari dulu antara tidur sama pinsan tuh gak tau Tidur ya begini, pinsan ya begitu itu gitu Sama Ustadz ya Sama Kayaknya saya gak gitu Ustadz Gimana? Kayak pinsan tapi lama gitu Itu capek itu Mbak Wahyu begini Kalau memang Mbak Wahyu sering kejang sejak kecil Sebenernya ada beberapa hal yang bisa saya mau tanya Yang pertama adalah Dulu ayah sama ibunya Mbak Wahyu Apakah sampai Mbak Wahyu agak dewasa nih SD, SMP, SD deh Sering melihat gak ayah ibunya sering berantem? Itu aja Ya berantem gak pernah Sering sering melihat Sering melihat ya? Sampai dewasa sering ya? Iya Oh ya itu masalahnya Jadi bagi kita orang tua Kalau ingin anak-anak kita tuh tidak sering kejang, pinsan Itu kalau bisa kita jangan berantem Antara suami dan istri Atau istri dengan suami Atau menyimpan jengkel Karena pasti insya Allah ya Insya Allah biasanya anaknya tuh seringnya kejang Nah karena ini sudah lama Apalagi Mbak Wahyu ini sudah punya suami ya Iya Saya meminta nih sama Mbak Wahyu Mbak Wahyu rajin-rajinlah Setelah selain menjalankan sholat lima waktu Rajin sholat sunat ta'jud Kemudian dimohonkan ampunan Kesalahan dan dosa ibu sama bapak Yang menyebabkan dulu awalnya itu Mbak Wahyu pinsan Jadi doanya seperti ini Ya Allah Jika saya sering kejang dan pingsan Jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa ibu dan ayah saya Dimana beliau pada waktu saya masih dalam kandungan sampai dewasa Beliau sering berantem Betengkar Saya mohon ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah saya Paham ya? Ya Dimohonkan ampunan Karena memang ini ada korelasinya Ada sebabnya dari dulu Ya Didoakan terus-merus Doakan terus-merus Doakan terus-merus Kemudian terakhir Ya Allah Aku mohon Agar kau berikan kesembuhan atas penyakit kejang pada diriku Amin Seperti itu Amin Ya Mbak Wahyu ya Nanti bisa dibantu sama suaminya tentang doa-doanya Mirip-mirip seperti ini ya Mudah-mudahan manfaat Amin Terima kasih Mbak terima kasih Mbak terima kasih